Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan sampai gantiin hape lila ya. Ini enak aja. Hape lu yang jatuhin, masa Mbak Abe yang suruh gantiin. Ah Mbak Abe jadi gak punya hape dong. Yaudah kagak usah beli, pake hape Mbak Abe aja ya. Asik, hape nya Mbak Abe, gak ada kameranya sama bisa dengerin musik kan. Nih, hape Mbak Abe pake dah. Masa Allah Mbak Abe yang bener aja dong. Ini hape apa ulekan. Gak mau ah Mbak Abe, lila pengen ada kameranya sama bisa dengerin musik. Oh gitu, tunggu bentar ya. Ini bawa nih kamera nih, kalo lu foto-foto. Nah lu bawa nih radio kalo lu mau dengerin musik. Eh Mbak Abe kagak mau ah, emang lila turis ke sasar apa gak gede? Eh lila lu pegang aja dulu lah yang penting masih berfungsi. Gini lu! Ah Mbak, bang tingut, bang! Tingut, curut, bang! Ah Mbak, mana? Mana? Iya mana? Di ponjokan, di ponjokan, di ponjokan! Mane, Mane, tenang di ponjokan! Anu! Ntar Mbak Abe, tenang hapus loh, masih berfungsi hape nya. Jadi penimbuk tikus. Berfungsi, berfungsi, hancur loh hape Mbak Abe. Moncret doi Ya er Lu kok takut? Rumahnya masih jauh Tante? Masih jauh Tante rumahnya? Masih Tadi katanya bilangnya udah deket, gimana sih Tante? Aduh Maksud Ambo, TV baru Ambo yang masih jauh dari penglihatan tetangga Ambo mas Aduh Aduh Pada kemana sih orang-orang ini yuk Sebenernya rumahnya dimana sih Tante? Shhh Kamu mau uang tip Indak? Mau dong Hari gini Siapa yang gak doyan duit? Seratus ribu Hah? Seratus ribu? Ya gak bener Tante? Iya sini 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 Hah? Permisi Bu De? Mau numpang tanya rumahnya Bu De Svita Saya mau nganterin TV model yang terbaru yang dibeli sama Bu De Svita Hah? Nah Terima kasih Bu De Hmm Apa sih Tante? Ya Numpang tanya rumahnya Bu De Svita Saya mau nganterin TV model yang terbaru yang dibeli sama Bu De Svita Tante? 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 Numpang tanya rumahnya Bu De Svita Saya mau nganterin TV model terbaru yang dibeli sama Bu De Svita Beth Lihat Lu lu lu.. Tuh 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 ya Itu rumahnya ya Lu pelototin tuh Oh Ma'am U De Saya cuma jalanin tugas Hah? Tugas? Iya saya cuma jalanin tugas Ohoh Jadi sedesuitan tuh mau mamerin TV barunya Nih Nih Iya Iya ma'am Ma'am Ya ma'am fiquei Budae Kapan gue nyerain pada dulu Hah? Iya 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 bule, bule maaf, bule bule bujah bujah ih gila hape lo canggih banget, bisa apaan aja nih? lo sebut aja deh browsing, internet, video, kamera, foto ya gak bisa cuma satu apaan gue gak bisa? nyalain kompor wah, lo kok banyak duit ya? bapak lo kan cuma sopir angkot sialan lo, iya pake duit gue sendiri dong makanya lo cari kerja sampingan hah, kerja sampingan? maksud lo kerja apaan? lo berminat, tenang aja kerjanya cuma bikin orang seneng bikin orang happy ah, maksud lo jadi pelawat mendingan lo cari kerja sampingan jual gado-gado aja cabai kagak? mendingan lo halo mendingan lo amboy tv pesanan Ambo sudah datang rupanya ah ayo ayo silahkan masuk ayo 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 ibu ibu pada masuk yuk kebetulan Ambo bawa cakwe medan dari gelodok mmm enak sekali rasanya mmm iya cakwe gelodok ya? iya aduh enak tuh rasanya saya pernah makan lu mah bisa digulain juga lu pernah makan monas no kalo manis pas lu jelatin tersisa aku boleh nanya satu pertanyaan penting gak? sebelum aku masuk bu hmm pertanyaan apa mba belas? nanti kalo aku makan nanti dikasih bon gak? oh yuk indah lah gratis aduh mba belas ayo lah ayo belas enggak gak pake bon ayo bu RT ayo lah ayo lah bu RT mau indah nih ayo lah ayo lah udah mau aja layarannya lumayan loh kebetulan bos gue juga mau dateng aduh gimana ya? gue juga musenanya dulu yah kelamaan kalo gak mau yaudah gak usah gue cabut ya iiii iiii denger dulu dong iya dah gak bangu dah nah itu baru CS gue ante oh ini temen kamu ya? kamu mau ikut sama tante? hmm iya tante lila kenalin tante meli ah lila boleh kamu saya terima wih sebentar lagi kamu bakal dapet kerjaan ini uang mukanya ini bakalilah semua tante iya masalah aduh iya udah dapet uang sih deng dengkulah lemes dengkulah lemes oh iya terima kasih iya mas iya oh lu bagaimana sih ah kayak gak ngerti aja duit rokonya mana oh iya bu RT aduh ambu hampir lupa tunggu ya eh eh kembali 90 ribu wah tadi katanya 100 ribu gak ada kembalianya ney eh ya sudah besok ambo antar ke toko yuk yuk sana mah gimana sih eh ibu-ibu ini tv-nya canggih ibu-ibu gambarnya jernih realistis ah lebih jelas dari aslinya ah harganya sih lumayan mahal tapi kalo ibu-ibu mau beli bisa lewat ambo yuk oh begitu ya iya harganya sih 12 juta ibu-ibu oh mahal ya iya itu sih memang eh orang pintar bikin bangga taktunya dah ada apa Dinda nguping tetangga? shhh udah Dinda mau tahu reaksi ibu-ibu setelah Dinda provokasi tv baru sudah untuk apa Dinda? yuk kan kalo mereka tertarik mereka bisa pesannya ke Dinda ah bagaimana sih udah ini ayo cepet bang unless sekarang aku enggak mau tahu pokonya yang paling terbaru ajahh bazen pertama penjana yuk yuk, dengar, yuk 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 ah macam mana koni belas belas gerwan terima Eh, pembalut wanitanya bersayap apa tidak? Adalah Bang Tigor gimana sih? Eh, ini contohnya. Nih, tinggalkan ditunjuk aja. Pokoknya model terbaru. Iya, iya! Ada apa, Kak? Indah, indah. Ah, yang itu dah. Ke situ, ke situ. Biasanya nih, yang ini cepat kemakan provokasi Dinda, dah. Ah, mana sepi-sepi saja, Dinda? Ah, pasti mereka diem-dieman dah, habis bertengkar. Karena Mbak Sela merengek minta dibelikan TV seperti ambo dah. Hei! Ngapain pada, ha? Amu, amu sedang mengenang masa pacaran dulu. Iya kan dah? Mbak Sela. Halo, kamu yang namanya Lila ya? Iya om. Kenalkan, saya Hendri. Lila om. Oke juga. Hari ini kamu harus bikin om senang. Enaknya kita makan dulu di restoran? Wih, kebetulan om, Lila juga belum makan. Habis itu kita beli baju untuk kamu. Hah? Om mau belanjain Lila baju? Ya Allah, baik banget deh. Habis itu kita BBS. BBS? Maksud om, belanja bahan bakar solar. Ah kamu lucu juga. Bukan. Kita ke apartemen om, terus kita bu-bu-bu siang sama om di hotel om. Hah? Kurang anjar! Gila siang sana nih! Dibikin kucak apaan? Lila, Lila, Lila! Aduh! Lihat-lihat dong. Aduh! 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 Lila ketabrak orang. Maaf, maaf. Situ hati-hati dong. Emang situ lagi ngejar Mali? Lolosnya. Siapa yang lolos? Lila. Sudah saya boking. Mahal-mahal. Eh darinya malah kabur. Hah? Eh, situ jangan ngomong sembarangan ya. Hah? Lila itu gadis baik-baik. Dia anak ketua RTAS ini. Hah? Kok situ jadi lantangnya berantem sama saya? Emang situ berani sama saya? Badan situ aja kan kecil. Emang badan saya kecil. Tapi suara saya kenceng buat nanggil warga. Maleng! Maleng! Tidak! 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 Eh, Bu RT. Ada apa? Bu RT? Soal TV. Oh iya iya. Eh gimana? Bu RT mau pesan TV mode terbaru sama Ambo iya? Tidak! 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 Bur MMA! Berarti masih gedean punya gue dong. TV Slim Fit terbaru ukuran 29 sesucus. Stop stop!! Dadah! Yuh! Oh siap! Hewak deh! Satu tahun konsumen abok! Ternyata! 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 Ah! Yang bener ku aki-aki! Jangan sembarang kau ngomong itu! Vitor namanya! Ya saya juga setengah percaya Tapi tadi ada om-om nyariin li lah Wah sampai itu kalau ngomong jangan sembarangan Jangan asal nuduh kalau gak ada buktinya om Pong Kayaknya ini bukti satu lagi Permisi om-om Wah jadi juga rupanya si Lela pergini ya? Iya om Tigor Lela mau ke hotel pangeran Oh ke hotel? Yuk mari om Waduh! Gila! Ternyata! Bener si Lela bisa di booking ya? Tak ku sangka dan tak ku duga rupanya ya Iya! Siapa yang bisa di booking? Enggak! Enggak! Bukan di booking! Tapi barusan saja ada maling yang aku ke booking! Begini! Begini! Enggak! 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 Beli lagi! Tarik! Eh! Tarik! Eh! Ubat! Enggak! Begitu! Bagaimana Mbak Sela? Hasil merayu mas Karyonyo? Tertarik kan beli TV dari Ambo? Ah! Saya enggak tertarik! Ah! Bilang saja yang enggak punya uang! Hah! Kalau saya mau, saya bisa beli yang kaya Mbak Desuita 10! Aduh! Oh! Bagus itu Mbak Sela! Eh! Belinya lewat Ambo saja yuk! Enggak perlu! Aduh! Saya bisa beli ke pabriknya sendiri! Heheheheh! Ada apaan sini ribut-ribut? Iya! Ini nih! Si Medit Merkit! Aduh! Ah! Udah deh! Daripada ribut ya! Mendingan nonton DVD di bioskop rumah gue! Hahaha! Sambil ini nih! Makan cakwe dari gelodok! Makalah! Bu RT punya bioskop! Hah! Tiketnya berapa Bu RT? Oh! Gratis! Oh! Iya, iya! Heheheheh! Eh! Lu kagak usah ikut! Yeh! Diam aja di sini Bapak! Dipegang! Nih! Gua ganti cakwe yang tadi gua makan di rumah lu! Hahaha! Yuk! Ayo! 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 Tuh! Huuu! Wuuu! Lha! 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 Ih! Bu RT hebat ya! TV nya lebih besar daripada punya Budeswita! Hmm! Gue gitulah! Hehehe! Yung gue samain aja sama yang punya! Bu RT banyak ya duit nya! Alhamdulillah Selaa! Eh! Kemarin ini laki gua tuh abis dapet proyek pengadaan truk penyedot tinja! Oh, bagus ah, TV-nya bau ya. Mah, itu kan TV. Iya, TV model terbaru kan, bang. Ya, kok ngaku-ngaku? Eh, bang, emang ini TV ya, udah banyak yang ngakuin kualitasnya. Bagus bener. Udah nih bang, ini urusan ibu-ibu. Udah lu masuk aja, bagaimana sih ah? Bagaimana sih, woy, filmnya itu belum mulai. Ngapain nih, cakuenya udah dimakan? Dasar lu, selara kusa. Eh, nah ngelilah, baru pulang. Dari hotel. Iya, kik. Capek? Capek, kik. Ah, berapa lama? Acaranya 3 jam, terus ntar saranya lagi. Waduh, gak pegel. Pegel lah, kik. Iya, kik ya, yuk. Anak segitu, bisa kuat sampai 3 jam. Woy, hehehe, jagoannya mirip aku tuh. Woy, hahaha, siat. Aduh, dek. Kenapa kamu dek? Aku lagi nonton TV kok dimatiin. Biarin aja. Lu gak malu apa, yuk? Punya TV jelek kayak gitu. Apa sih? Apa sih? Hah? Malu, saya mau malu, ha? Iya. Semua tetangga punya TV baru, yuk. TV terbaru! Nah ini, TV jaman jebot. Kenapa emangnya yang penting masih bisa dipake? Tuh gambar juga masih jelas kok. Lu liat, Mba Desita. Lu liat juga tuh, Bu RT! Bu RT. Bu RT emang lagi banyak duitnya. Soalnya dia baru jadi... Jadi apa, yuk? Ngomong! Jadi Germo. Sililah, anaknya Bu RT tuh dikaryakan sama Bu ST, tau enggak? Germo? Sumpah lu, yuk. Bukan, itu lu maksudnya. Bemo. Ngomong yang bener, yuk. Ngomong yang bener. Maksud aku, eh, Germo punya Bemo. Yang bener? Yang jelas? Lah dah lah, Bu Cela. Masa sih? Ah, Bu Cela ngadang-ngadang. Eh, bener Mba Ulas. Mas Karyo liat sendiri. Eh, masa sih Bu Cela? Eh, by the way, Muci Kary itu apaan sih? Mba Ulas capek deh. Saya pikir Mba Ulas ngerti. Germo, Mba Ulas. Germo. Germo. Tadah lah, Bu Cela. Wah, Muci Kary aja. Aku enggak ngerti apa lagi. Germo. Maksudnya apa? Mba Ulas. Eh, itu loh. Yang menjual wanita enggak bener. Nah, Bu RT itu ngejual anaknya sendiri. Si Lila dijual, Mba Ulas. Tadah lah, Bu Cela. Masa sih? Tadah. Sekarang aku ngerti. Tadih, Tadih, Tadih. Tadih, Tadih. Tadih, Tadih. Tadih, Tadih. Tadih, Tadih. Mau nanya apaan lu? Tadih. Mba Ulas. Kenapa sih lu? Dia itu mau nanya. Biarin aja. Mau nanya apaan Ulas? Ini Bu RT. Apa bener Bu RT itu masih nyuci di Kali? Hah? Sama itu punya jadi curagan bemo. Tidih, lu ngomong ngaco aja lu ah. Sembarangan aja. Udah deh, ayo ke rumah gue nonton. Ayo. Tepat. Nonton di rumah Bu RT. Enggak lah ya. Nanti saya kebagian dosanya. Untung saya ngobrol sama Mba Ulas yang oon sedunia. Enggak aja orang aku gak oon. Aku mah kayak gitu mah ngerti. Ya aku kan gak mungkin ngomong kayak gitu depan Bu RT, Bu Sela. Bu Sela tuh yang oon. By the way, itu Bu RT udah punya berapa bemo yang gak bener? Hah? Oon memang yang Mba Ulas ya? Enggak. Itu bemo yang gak berapa. Oon! Iya! Om Karyo! Kebetulan! Ada apaan om? Gak ada apa-apa. Ada apa Lila? Om Karyo, Lila boleh ga pinjem buku? Bah? Buku Seni. Seni Bercinta! Hah? Seni Bercinta?! Kak Arya! Henti! Ente. Lu lagi tawar-menawar ya sama si Lila? Pulang. Aduh! Eh, Om Digor. Om Digor, boleh nggak? Lila. Digor! Abur sih! Om Digor! Gimana sih ya? Gak gitu orang aja. Penyek, 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 penyek. Terseret. Terseret! Terseret. Bang, bang, bang. Berhenti dulu. Yailah, mama. Ngapain lagi sih, ma? Bapak udah pegel nih? Ihh, ada yang belum sirik ngeliat abang mbak beginian. Ngapain sih, ma? Ini juga bukan punya kita. Cuma titipan Cang Aji Ali. Sementara orangnya lagi pergi umroh. Ihh, abang bagaimana sih? Udah deh ah! Gua tuh demen aja ngeliat orang yang suka pamer, mukanya dongkol. Lu diam aja di sini, ah! Ayolah. Ayo, ada apa berarti? Iya, siapa yang ngetok rumah lu? Anak-anak kali tuh. Eh, Bang, tadi kita beli home theater ini berapa, Bang? 6.200.000. Eh, kembalian di mana, Bang? Itu kan tadi dibeliin buat cendol, Bang. Itu si pedit-merkedit udah gue bikin keok. Sekarang yuk ke rumah gue, nonton DVD. Gue udah beli home theater, jadi ini ya ntar suaranya kayak di bioskop. Sorry, Bu Yateh. Saya lagi gak emut. Ih, Stella. Entar lu gue bikinin makanan deh, yuk, yuk. Sorry. Aneh bener. Tumbel bener tuh sirakusa. Biasanya dia semangat kalo ditawarin makanan. Eh, las, las, las. Nonton di sini di rumah gue, yuk. He, he, he. Aku udah mau ah nonton sama Mucikari. Apa yang kata lu? Hah? Mucikari? Siapa yang lu maksud Mucikari? Hah? Gue, Mucikari? Jangan sepenuhnya ngomong lu ya? Hah? Tadalah, aku salah ngomong. Maksudnya aku gak bisa nonton BRT. Aku mau nyuci dikali. Hah? Mari Ibu Mucikari. Eh, eh kurang ajar banget, wey. Wey, mau kemana lu? Jangan pergi lu. Mau ya, Om Faistal. Mau kan? Ahem, ahem. Ahem. Om Faistal, nanti Rila kasih something special deh. Gak lama kan? Ya, tergantung Om. Kalo menurut Rila sih, makin lama itu semakin enak. Nanti Rila jadi semakin pede. Oke, yuk di rumah Faistal saja. Gila sih Uda Faistal. Tetangga makan anak tetangga. Patapan mata jangan kosong. Ayo mulai. Ah, Tadana. Jika belakangnya dalam belukan selamu. Lepaskan semua hidumu. Hanya untukku. Gawat. Kiamatnya ke dunia. Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar, Ma? Si Wulas. Si Wulas mah bukan kurang ajar. Tapi kurang pinter, Ma. Masa iya gua dibilang ngecikari? Sama si Wulas yang on. Bentar. Wah, kalo malah ketawa sih bagaimana sih Bang? Wah, kuduhnya lu tuh marah. Ih, kurang ajar bener lu. Tuh, tuh. Filmnya lucu. Hehehe. Uuuuuh. Hehehe. He. Siapa yang nuduh gua jadi mucikari? Hmm? Mucikari? Maksud Bu RT? Ala udah deh kagak usah belagak pilon lu. He. Si Wulas ntuh nolak tawaran gue ya. Lu juga nuduh gua begitu kan? Hah? Biasanya lu ntuh kalo gua tawarin makanan langsung nyamber. Hah? Bu RT sensi. Sensi! Ye. Sensi gua nih naik ya. Ngeliat pelakuan lu berdua jadi begitu sama gue. Sensitif Bu RT. Kita gak kenapa-napa kok sama Bu RT. Boong lu. Emang bener. Siapa juga yang mau main sama mucikari? He. Ngomong apa lu barusan? Ngomong apa barusan? He. Bu. Saya barusan ngomong kalo mas Karyo itu mau dimasakin ikan pari. He. He. Masak tuh ikan pari. Assalamualaikum. Salam. He. Olas. Mau kemana lu? Hah? Pakaian ku ketinggalan dikali Bu RT. Eh. Tunggu lu. He. 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 Jelas udah Pak Isha sama Neng Lila ada di dalam. Tua-tua gini kuping saya masih normal. Eh. Kita lapor Bu RT. Eh. Jangan. Nanti si Pak RT Sarmin itu malah salah terima. He. Apalagi belum ada buktinya. Kita lapor Bu RT. Eh. Bu RT lagi. Siapa tau Bu RT itu ternyata sebagai germonya. Jadi si Lila pasti dilindungi. Ah. Kalo begitu kita gerebek saja. Kalo terbukti kan mereka gak bisa menyangkal. Iya kan? Ayo. Ah. Ayo. Ayo. Ayo jalan. Eh. Bang Tegor aja duluan. Kau dululah yuk. Aku gak mau ketibain sial. Nah aja. Sampein aja duluan. Masa aku sih? Iya. Kau dululah yuk. Ya. Gimana sih yuk? Ah. Udah sampein dulu aja. Ya. He. He. Kau dulu dulu yuk. He. He. Gila ya. Bisa gak ada gitu ngilang loh. Iya. He. Gak mungkin kemeneh genteng. Eh siapa tau. Tau kek. Gali-gali. He. Ngapain lu ketiga. Pada bergerombol di depan rumahnya Pak Ishal. He. A. I. E. O. Ngapain lu. A. I. U. E. O. Kayak orang baru belajar ngomong aja lu. He. Ini lho Pak RT. Itu. Sudahlah aku ngomong. Ngomong. Aku gak sampein aja ngomong. He. Begini PRT. He. Ape. He. PRT enaknya sekarang. Si Lila sudah punya pekerjaan sampingan rupanya dia. Oh si Lila. He. Dia tuh anaknya kreatif. Pinter. He. Siapa dulu dong babenye. Nah. Apa lagi gak harus ku bilang. Dia sendiri bangga dengan kelakuan anaknya sendiri. Yang bangga dong. Anak gue. He. 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 Ibu. Siapa yuk? Saya yang ngarsi kerjaan dia nemenin om-om. He. Udah dikasih panjer. He. Malah dia nelantarin tamu saya. Kurang ngajar tuh anak. He. Jadi. Iya. Sekarang dimana orangnya? Biar saya kasih pelajaran dia. He. Disana tuh bu. Disana tuh rumahnya tuh. 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 disana tuh..tuh..tuh..tuh.. terima kasih Bu..iyo..iyo.. Mbak Stella.. Mbak Stella.. ternyata si Lila itu berprofesi sebagai wanita panggilan.. iii.. tidak menyangka ya Mbak Stella.. udah tau.. oh.. pantas saja Bu RT itu uangnya banyak ya.. udah tau.. oh.. ternyata uangnya Bu RT itu berasa dari kerja Lila sebagai wanita panggilan.. iyo Mas Stella.. iyo.. heee.. heee.. ngomong apa lu barusan.. ha.. ngomong apa kurang ajar bener lu ya.. asal aja ngejeplak kalau ngomong dipikir dong.. bagaimana tuh gua hajar.. gua hajar lu.. gak ada bekangan.. maa.. ternyata pas.. uh source kurang ajar ya.. приh..什麼.. gerb.. ruang nggak sana.. buh.. udahmm.. udah gua.. udah.. tranquil ragaTку.. uang 얘는.. PENIKTERTUậyabik huuuuh.. kurang ajar beneru kubur.. AAAAAAAAAAA Eh bu, jangan ngomong sembarangan ya. Kita berasal dari keluarga baik-baik. Keturunan saya kagak ada yang jadi kayak begituan, tau kagak? Loh, buknya dia mau nerima uang muka kencan dari saya. Eh, ibu pasti bohong sama saya. Siapa yang bohong? Eh, lupa deh. Tau kagak masalah nih, hah? Tau kagak lo? Eh, tau kagak? Tuh, kenapa lo kagak bilang dari tadi sama gue? Baru aja tadi kita mau kasih tau, Pak RT. Kasih tau apaan? Dari tadi lo cuma bisa nyacengas, ngees doang. Lila. Udah kebangetan lo. Ngancurinnya lo sama babi lo. Lo gak sekolahin baik-baik. Gue kan jadi orang yang bener. Malah jadi perempuan begitu. Aduh! Kalau Pak RT jadi gila, yang tanggung jawab siapa nih? Bah, mana ku tehe. Gue kesepamnya. Ya udah, diyamin aja. Lila! 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 Aduh, Pak. Aduh, Pak. Tolong ya, Pak ya. Anak saya itu jangan ditangkep ya, Pak ya. Please, Pak. Please. Wah, perkaranya berat nih. Hukumannya juga harus berat ya, Pak Yoh. Lila! Hanyalah korban. Saya akan menangkap otak sendikarnya. Ah, tapi sepertinya ibunya sudah menikmati hasilnya tuh, Pak. Tuh ibunya tuh. Eh! Jangan sembarangan ngomong, ya. He? He? Perdi, Perdi, Perdi! Perdi, Perdi! Perdi, Perdi! Perdi, Perdi! Perdi, Perdi! Perdi, Perdi, Perdi! Perdi, Perdi, Perdi! Jangan itu campur, Pak! Perdi, 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 Perdi! Perdi, Perdi, Perdi! Eh, Ibu! Ini semua gara-gara perbuatan ibu! Tahu! Hah! Ini bukan masalah saya. Hah? Saya cuma minta uang saya yang satu juta balik, titik! Lila! Juta? Dia tahu aku cuman itu. Aduh dia! Kok Pak Hendrik, katanya suka daun muda? Kok malah dapatnya? Daun lo pun kayak begini sih? Jadi lu buci karinya gerbang iya? Kurang ajar banget iya? Aduh! Ibu Meli saya tanggep, karena telah memperkerjakan wanita di bawah umur sebagai PSK. Apa-apa ini Pak Hendrik? Nama asli saya Nga Dimin. Saya polisi yang sedang menyamar sebagai pelanggan. Ayo ikut saya. Udah bawa Pak, kantor polisinya! Bang! Bang! Bang anak kita, Bang! Ya Allah bangun Bang! Kakaknya angka gua, Bang! Ya Ma Lila Bang! Ternyata uangnya berasal dari... Lila! Dimana lu Lila? Hahaha! Hahaha! Lagi di booking sama? Hah? Kamu siapa kita tahu sama siapa? Sama udah Pak Isha. Hah? Bang! Udah lagi! Bang! Lila Bang! Bang! Oh Pak Isha! Lila puas! Eh Lila? Udah! Tidak! Lila! Tidak! 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 Indonesia di Jaja Belanda! Apa? Hei! Nggak usah berpantun segala! Dari mana? Hotel Lila? Hotel? Ya! Udah sama Lila! Lila! Eh! Betul, betul, betul! Lu abis dari Hotel Amis Paisa! Betulnya! Oh! Lila! Gua kagak nyangka! Ya Allah Lila! Lu jadi cewek begituan! Ah! Begituan gimana sih, Nya? Apasanya, cewek nggak benar gitu! Iye! Oh Lila! Lu nggak boleh sekolahin, biar jadi anak yang benar! Eh, boleh jadi cewek begituan! Tidak! 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 Apa sih? Lelanya, Babe! Nih! Lila abis jadi juara, lo membaca puisi di Hotel Pangeran! Oh, Faisal sendiri yang ngelakuin Lila! Iya tuh, Dinda! Ah, Elah! Lila ngerti deh sekarang, semuanya pada nyangkaian Lila nggak bener kan? Hei! Babe, imannya Lila ini masih kuat! Jauh dipikirin begituan! Wah, muka aja, udah Lila balikin awat Nenik! Aduh! Aduh! Aduh Dinda, sudah dong berhenti! Dinda sakit nih, Dinda! Aduh! Tidak! Aduh! Ada konset sih semuanya! Nih ya, jangan langsung nyurudup aja! Dari tidur lu gitu! Bagus ya! Demanya nih, Be! Mana harinya? Bakal beli HP baru, yang ada kameranya! Eh, dari mana Mba Ulas? Dari nyuci di munci kari! Hah? Kurang ajar bener lu ya? Hah? Lu ngotain gua munci kari? Iya, kasih bu RT dibantuin! Hei! 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 Lagian ngomongnya sembarangan, Bini lo! Iya! Munci kari! Emangnya munci karinya siapa? Salah! Munci kari apaan sih? Ngomong apaan? Diam om! Lu yuk yang ngomong! Aku cuma nanya! Munci karinya siapa? Dia diam lo! Oh! Aman Mba! Budi Bang! Ayo keluar Bang! Mba! Mama, Mama! Mama, Mama, Mama! Masih hari ini! Bantuin keman situ! Si! Di sini! Ah! Mama si! Ada-ada aja! Jawa, Mak. Kalau Mama kagak ngakuin barang-barang kita. Aduh, Bapak kagak bakalan repot kayak begini, Mak. Lagian ini kan barang-barang titipan orang, Mak. Shhh! Oh, gimana, deh? Mau dibawa kemana itu TV-nya? Oh, ini gak bisa bayar angsuran, yuk. Oh, oh, apa itu barang pinjaman? Ah, tunggu, Mak! Tunggu, Mak! Bapak-bapak, ibu-ibu kalau, Mak! Eh, Desita, Desa, Desa, Desa! Eh, Desita! Apa? Apa? Ah, ternyata TV sama usan sistemnya itu cuma barang pinjaman lho, Bapak-bapak, ibu-ibu iyo. Maaf, maaf. Permisi, Tante. Saya sih disuruh ngambil TV sama Bos. Katanya sih mau dipajang lagi di toko. Kalau warga di sini gak ada yang mau beli. Oh, beleh! Eh, jadi TV-nya itu cuma barang display. Jadi skornya satu syak, Ciri, Mak! Oke, harus adupin hati, Bang. Udah, miskin-miskin aja. Sampai yang gimana sih? Sampai yang juga, Ciri, sama. Mama sih, gara-garanya. Ya, nanti kita beli yang penyerah gaya. Iya dong. TV kayak begini sih kecil. Kayak di bawah. Eh, mendingan saya kan pinjem kardusnya buat tidur di depan rumah.